Perwakilan sejumlah masa ke Komisi 1 langsung diterima oleh Wakil Ketua Komisi 1, Asrul Hamzah Tanjung. Pertemuan sendiri berlangsung tertutup antara kedua belah pihak. Ditemui usai pertemuan salah satu relawan Jokowi, Kamel Petir mengatakan, ada tiga poin penting yang disampaikan pihaknya kepada Komisi 1 DPR RI, diantaranya mengamankan keputusan Presiden dalam penunjukkan calon tunggal Kepala Bin Sutyoso dan mendukung mantan gubernur dua periode tersebut sebagai calon tunggal Kepala Bin. Menurut penyanyi dangdut ini, dukungan yang diberikan kepada Sutyoso murni datang dari hati Nurani dan menepis dugaan sebagai pendukung bayaran yang selama ini ramai dibicarakan. Dalam pertemuan tersebut juga diserahkan surat dukungan terhadap Sutyoso dari 55 Ormas kepada Komisi 1 DPR. Kami disini orang-orang asli, asli tanpa bayaran, hati Nurani. Hadirnya kami disini untuk memperlihatkan bahwasannya kami geram melihat yang ada kontra-kontra yang tidak mendukung kebijakan Pak Jokowi. Disini kami geram sekali kok Pak Jokowi kebijakan yang dia buat tidak didukung oleh yang menyatakan diri relawan. Disini kami hadir asli relawan Jokowi mendukung setiap kebijakan Pak Jokowi dan menunjuk kepala binnya adalah Bang Yos. Jadi disini kami murni ya Bang Yos. Murni ya teman-teman. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Asrul Hamzah Tanjung menyatakan bahwa segala dukungan baik yang pro dan kontra terhadap pencalonan Sutyoso merupakan hal yang wajar. Menurut Asrul, berbagai dukungan yang disampaikan kepada Komisi 1 akan menjadi bahan pertimbangan untuk proses fit and proper test kepala bin yang akan dilaksanakan pada selasa 30 Juni 2015. Jadi ini baru hari ini saya ketemu kelompok atau relawan yang mendukung. Kalau kemarin kemarin berapa kelompok semua menolak. Nah inilah nanti kita tampung sebagai bahan kajian oleh Komisi 1 DPR RI ini besok untuk melangkapi fit and proper test untuk kepala bin Pak Sutyoso. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Wahyu Sadiat Moko melaporkan. Terima kasih telah menonton!